Gret penipu 10 juta persok bapakmu Apa 10 juta? Saya cuma ditransfer 5 juta Nitra? Kuli kali? Itu semua adalah suara para driver Gretkart Sampai-sampai maka soaran loh Pertanyaannya apakah emang Gret itu curang? Atau drivernya yang mungkin kurang paham? Halo semua kembali lagi di Kocitek Disini Vincen Kocikusuma Ini adalah review aplikasi Gret Dyser THR 10 juta plus plus Sebelumnya video ini tidak disponsori oleh Gret Jadi 100% pendapat aku dari data-data yang aku dapat Sebelum masuk ke THR 10 juta plus plus Aku akan ngerasin bagaimana sistem pembayaran Gret 20% buat perusahaan, 80% buat Dyser Jadi kalau misalnya ada Dyser yang dalam 1 minggu dapat 1 juta Ya berarti 200 ribu buat Gret, 800 ribu buat Dyser Gerti dong? Gampang kan? Sekarang kita akan masuk ke THR 10 juta plus plus Gambar yang kalian lihat ini adalah gambar yang persis sama Seperti Gret keluarkan pada saat event THR 10 juta plus plus kemarin Di tabel ini kalau kita jumlahin jumlahnya adalah 11 juta rupiah Hmm... Berarti benar dong ya 10 juta plus plus Yang tentu Semua promo pasti ada syarat dan ketentuannya Dan ternyata di bawahnya ini ada 9 syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan Dalam promo ini Mari kita bahas satu per satu Yang pertama Kalau kamu mau dapetin THR, kamu harus dilaksanakan 10 trip per hari Jadi kalau misalnya kamu ada 1 hari aja yang cuma 9 trip Yaudah bye bye THR nya Lanjut ke poin kedua dan ketiga Dari 9 hari yang ada, ada 5 hari yang berwarna kuning yaitu hari wajib Kalau kamu gagal mendapatkan 10 trip di salah 1 hari wajib Maka bye bye THR Namun kalau kamu gagal selain 5 hari yang ditetapkan Maka kamu hanya gagal mendapatkan jaminan sekolah tabel ini Intinya untuk mendapatkan THR ini Kamu harus mengambil 10 trip di 5 hari wajib Kalau kamu di hari wajib 1 hari aja gagal Bye bye THR Poin keempat Kamu gak bakal dapet THR kalau kamu melakukan kecurangan A.k.a. menganggar kode etik Nah kode etik ini sebetulnya banyak sekali Tapi kode etik yang paling sering dilanggar ketika THR ini adalah Order Sendiri Ambil Sendiri Which is itu illegal sebetulnya Poin kelima Cuma ngedelasin kalau tingkat penyelesaian dan rating bintang Dihitung dari hari pertama hingga hari ke-9 Apa itu tingkat penyelesaian dan rating bintang? Ikutin video nya nanti aku jelasin secara detail Poin keenam Cuma ngedelasin kalau waktu wajibnya adalah 5 hari Yang kuning tadi yaitu dari tanggal 25 sampai 29 Juni Tujuh, minimal rating bintang adalah 4,7 Seperti yang kita ketakui Kalau misalnya ada customer nih, order guest Pastikan setelah supply Itu dikasih pilihan ngarti bintang Bintangnya itu dari bintang 1, 2, 3, sampai 5 Rata-rata bintangnya harus didapatkan minimal 4,7 Jadi kalau misalnya ada suatu sufir atau driver Dapat 100 orderan, 50 nya bintang 4 50 nya bintang 5 Kalau dirata-rata kan 4,5 4,5 berarti tidak dapat THR Minimal 4,7 Hmm Poin ke-8 Tingkat penyelesaian minimal 65% Atau cancel nya berarti maksimal 35% Namanya cancel disini adalah bersifat 2 pihak Jadi kalau misalnya driver cancel maupun penumpang cancel Keduanya tetap dihitung cancel Contoh, seorang driver mendapatkan 10 trip Tapi karena jaraknya terlalu jauh Maka driver melakukan cancel banyak 2 kali Namun ternyata penumpang juga melakukan cancel Mungkin karena mobil yang gak muat Atau posisi driver yang terlalu jauh Akhirnya penumpang juga cancel 2 kali Berarti berapa tingkat penyelesaian seorang driver tersebut? Karena dari 10 yang cancel 4 Berarti dia hanya 6 per 10 Atau 60% Babel THR karena minimal 65% Wow Cukup baik ya Namun ini berbeda dengan trik Kalau ini itu sifatnya akumulasi Jadi kalau misalnya di hari pertama ada driver yang sudah gagal Dia masih bisa mengejar di hari kedua sampai hari ke-9 Untuk mengejar performanya yang buruk di hari pertama Poin terakhir Poin ini adalah kunci dari banyaknya orang konten Semua insentif ini dipotong 20% Black 20% Jadi 11 juta yang tadi kita lihat di atas itu Dipotong 20% menjadi 8.800.000 10.800.000 8.800.000 Hmm Nah selain 9 poin di atas yang dijelaskan di aplikasi Grab Diver Ada 2 poin yang sepertinya Grab kurang menekankan Poin yang pertama Insentif yang diberikan ini sifatnya jaminan bukan bonus Jadi misalnya seorang driver mendapatkan 90 trik Dengan trik masing-masing kira-kira kita taro 30.000 Berarti dalam 90 trik itu dia sudah mendapatkan duit 2.700.000 Maka insentif yang ditambahkan oleh Grab itu bukan 11 juta rupiah Tapi 11 juta rupiah dikurangi 2,7 juta Lalu dikurangi lagi komisi 20% Jadi hasilnya yang ditambahkan hanya 6.640.000 rupiah Artinya semakin jauh petiriknya yang diambil oleh driver Maka semakin kecil insentif yang diberikan oleh Grab Poin yang kedua Driver tidak dapat mengetahui tingkat penyelataan Malaupun rating gintang yang mereka dapatkan selama masa TKR ini Untuk tingkat penyelataan mungkin driver bisa catat Misalnya hari ini saya di cancel 3 Oke saya catat 3 Oh iya ternyata tingkat penyelataan saya lebih asap 95% Yeay saya dapat TKR Tapi bagaimana dengan rating gintang? Rating gintang itu kan cuma diketahui oleh penumpang Sedangkan di aplikasi driver itu tidak bisa melihat Pada saat TKR itu gintangnya berapa saja Poin ini cukup mengerikan karena driver jadi tidak tahu performa dia Apakah dia sudah memenuhi atau belum Oke itu semua adalah beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan dan diperhatikan Ketika TKR kemarin Lalu ada beberapa poin yang boleh dilakukan dari aku Buat driver Yang pertama Di zaman sekarang ini jadi orang itu harus krisis dan rating Bahkan promosi yang ada di mall di kontinu pulokan saja itu banyak syarat dan ketentuannya Harus minimal Beli baju apa dulu lah Setelah pakai harta credit tertentu Sayangnya masih banyak Diver yang jarang membaca syarat dan ketentuan promo ini Sehingga ketika diver gagal mendapatkan TKR ini Emosi langsung melundak Terjadilah unjuk raka Dan komentar-komentar pahit yang ada di internet Melundak kemana-mana Bukan artinya salah juga sih Cuman kan bisa aja ternyata drivernya yang tidak memenuhi kriteria Poin yang satu lah Kalau mau curang itu pinter-pinter lah Saya dapat info dari supir duit yang berhasil mendapatkan TKR Banyak banget supir itu yang order sendiri Ambil sendiri Makanya kalau mau curang itu perfect sedikit lah Belilah 10 handphone Belilah 10 kartu Order satu-satu lah handphonenya Itu baru mungkinlah ketawa Mungkin ya Gak tau juga Siapa tau Dan yang terakhir adalah Ada beberapa poin juga untuk Pihak Grab Pihak Grab Tulislah insensif yang lebih realistis Daripada menuliskan angka 11 juta di aplikasi Diver Lalu di bawahnya ada tulisan kecil Dipotong 20% Lebih baik Ditulis 8.800.000 saja Daripada tulis THR 10 juta plus Lebih baik ditulis Jaminan pendapatan 5-8 juta pada saat lebaran Aplikasi Uber aja kalau misi insensif Salurnya loh Gak pakai dipotong-potong lagi Poin kedua Grab Jangan memperhitungkan cancel dari penumpang Di Grab Car Mobil itu variasi Ada mobil sedan Yang buatnya mungkin cuma 4-5 orang Ada juga mobil-mobil besar Yang buatnya 7-8 orang Nah kalau misalnya ada 7 orang yang pesen Tapi dapetnya sedan Ya pastikan di cancel Kalau kasusnya seperti itu Biasa kan gak salah Tapi performanya turun Atau belajarlah kayak aplikasi Uber Ada UberX Untuk mobil sedan Dan ada UberXL Buat mobil yang besar Jadi kalau misalnya orangnya banyak Dia pesen UberXL Pasti mobilnya besar Mobil sedan gak bakal dapet Gak bakal di cancel So Ini jangan-jangan Saya di sponsorin sama Uber ya Dari tadi bayaran Uber mulu ya Yang ketiga Munculkan rating bintang Dan tingkat penerimaan secara real-time Informasi yang saya dapatkan sebelumnya Bahkan pada saat event berjalan Driver tidak mengetahui Berapa tingkat penyelesaian Dan rating bintang Yang dia dapatkan pada saat PHR Bahkan ada yang mencoba telefon ke CF CF nya juga gak tau Jadi siapa yang tau? So anyway Kesimpulannya Apakah Grab menipu soal PHR 10 juta plus plus? Gak kok Cuman mungkin kalimat-kalimatnya yang handigu Membuat sebagian driver salah tangkep Dan banyak driver yang kurang seliti dan kritis Atas syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku Dari informasi yang saya dapatkan Total driver yang disuspan adalah 3.000 driver Dan total driver yang berhasil mendapatkan THR ini Sebesar 11.000 driver Congratulations Jadi ternyata banyak yang berhasil Daripada yang disuspan Oke Sekian video saya tentang Grab PHR 10 juta plus plus Mohon maaf Jika ada kesalahan-kesalahan Mohon diresisi secara baik-baik Lewat kolom komentar di bawah Anyway Jika kalian ada yang tertarik Untuk masuk Grab Maupun Uber Tapi bingung nih Caranya gimana Kalian bisa email ke saya Disini Dengan data-data Sebagai berikut Gageon pertama Satu nama Sesuai KTP Yang kedua Nomor handphone kalian yang aktif Yang ketiga adalah Email Gmail Dan perlu diingat Untuk daftar Uber dan Grab YouTube Tidak dipungut biaya Jadi jangan percaya Sama calon-calon yang minta duit Buat di daftarin Grab sama Uber Itu boong Malah kalau Sales bisa masuk ke investor Jadi Grab atau Uber Dan performanya bagus Dia dapat komisi lagi Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Dan share ke teman-teman kalian Yang makin ingin masalah Grab PHR 10 juta plus plus Jangan lupa subscribe ke channel Vinten Koci Kusuma Biar gak ketinggalan video-video lainnya Saya Vinten dari Koci Tech Have a nice day Bye 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 bye